Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat akan menarik 101 mobil dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta terkait dengan rencana pemberian tunjangan transportasi Namun wacana tersebut dikritisi oleh anggota DPRD karena terlalu cepat ketika mekanisme penganggaran belum juga rampung Dalam peraturan daerah tentang keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta memperoleh tunjangan transportasi bukan lagi mobil dinas yang seperti digunakan saat ini Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat yang menyatakan bahwa 101 mobil yang digunakan oleh anggota DPRD harus dikembalikan jika ingin mendapatkan tunjangan transportasi kecuali pimpinan DPRD DKI Jakarta Himbawan Gubernur tersebut diamini anggota DPRD DKI yang menyatakan kesiapan penarikan mobil dinas Namun DPRD DKI menilai penarikan tersebut terlalu cepat di saat belum ada evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan peraturan Gubernur terkait keuangan dan administrasi pimpinan dan DPRD DKI Jakarta Saya pikir ini perintah, ini perintah undang-undang Perintah peraturan pemerintah nomor 18 2017 Kalau itu merupakan perhatian negara terhadap wakil rakyat secara representasi kan kita dipilih oleh yang namanya pil pemilihan legislatif Menurut peraturan pemerintah nomor 18 2017 itu sudah jelas Jadi satuannya adalah representasi daripada apa yang kita dapat hari ini Misalnya 3 juta ya representasinya ya cuman kali 7 Kali 6 kita harusnya kali 7 Ya cuman 18 juta kan dari berapa misalkan dari 9 Karena kan itu cukup gak sih harusnya cukup-cukupin Gak boleh gak cukup kan gitu Lebih lanjut DPRD DKI berdalih Anggaran perjalanan luar negeri sesuai dengan Kementerian Luar Negeri dan membantah terkait honor yang diminta setiap kali mengikuti rapat kerja sebesar 3 juta rupiah Anggaran luar negeri itu kita mengikuti aturan Menteri Keuangan Sebenarnya disitu gak ada problem Aturan Menteri Keuangan 400 dolar sehari Kemudian saya minta Biro KDH cek contoh Berlin Kan beda-beda tuh Eropa ya Kemudian ada tabelnya nanti Asia Cek ke Berlin Di Berlin hotel 410 dolar Perhari Pertanyaannya Kan tunjangan itu adalah untuk uang makan dua kali Karena makan pagi udah di hotel dong Sama transportasi lokal Siapa yang mau nombok Karena kan kita gak pegang duitnya Nah akhirnya disepakati begini di saat ini Kalau gitu Satu kamar berdua Silahkan aja mau dibikin satu kamar berdua Berarti kan ada Kalau 410 katakan jadi 205 Per orang 205 tadi kan dikasih 400 Berarti kan ada 195 195 itu untuk makan Untuk transportasi lokal 195 US Nah silahkan anda bikin dong Pertanggung jawabannya Jangan nanti kami yang disalahkan gitu loh Rencananya Mobil dinas yang telah ditarik Akan langsung melalui proses lelang Meski belum 5 tahun Sebanyak 101 mobil dinas Wajib dikembalikan anggota DPRD DKI Guna diberikan tunjangan transportasi Sebelumnya DPRD DKI Jakarta Memasukkan usulan anggaran mobil dinas baru Namun usulan tersebut dinilai fantastis Bagi Jarot Dari Jakarta, Putri Lukman, Don Bosco, Metro TV Terima kasih telah menonton!